Pemirsa potensi pertumbuhan PT Cashless Worldwide Indonesia TBK sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis ekonomi digital di tanah air. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham PT Cashless Worldwide Indonesia TBK bersama dengan Presiden Direktur Cashless Bapak Suandi. Terima kasih Pak Suandi telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pak Suandi kita lihat bahwa di tengah pandemi ini dikatakan bahwa memang pertumbuhan terkait dengan ekonomi digital di tanah air meningkat. Tapi apakah itu juga terjadi pada bisnis Cashless di masa pandemi ini? Kalau kita lihat memang tidak terasa ya sekarang pandemi sudah masuk tahun kedua. Jadi di tahun pertama kemarin itu tahun 2020 Cashless mulai beradaptasi dengan keadaan baru atau yang disebut dengan new normal melalui inovasi dan kolaborasi. Nah kita lihat banyak peraturan-peraturan yang keluar dari pemerintah untuk membatasin pegiatan dari bisnis ya terutama yang buka toko dan sebagainya. Nah di sini kita melihat perubahan perilaku masyarakat itu sudah mulai beralih ke pembayaran digital ya. Nah ini menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis di Cashless sendiri ya. Di sisi lain para pelaku usaha juga mulai menyadari ya pentingnya pembayaran non-tunai sehingga bisa mendorong peningkatan jumlah transaksi di non-tunainya tersebut ya. Nah di masa pandemi sendiri memang mendorong pertumbuhan bisnis Cashless juga ya. Sepanjang tahun 2020 Cashless berhasil mencapai pertumbuhan positif ya dari sisi pendapatan sebesar 84 miliar lebih meningkat 400 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya serta peningkatan jumlah merchant lebih dari 50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik. Nah ini kan meningkatnya luar biasa ya Pak Swandy 400 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adakah memang dan juga penambahan merchant dan adakah sebenarnya strategi dari perusahaan sendiri dalam meningkatkan kinerjanya terutama di saat kita tahu pada saat pandemi ini? Nah dari Cashless sendiri pastinya satu selalu berpegang pada komitmen ya untuk menyediakan solusi bisnis dan integrasi yang terbaik bagi para pelaku usaha dan mitra Cashless juga. Baik di bank maupun non-bank. Dari situ kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada ya sehingga kita terus melahirkan inovasi dan kolaborasi baru ya. Nah di inovasi dan kolaborasi inilah yang menjadi kunci utama di Cashless ya yang sebagai salah satu penyedia layanan PMGP. Di tahun 2020 ya inovasi baru yang sempat kita kerjakan ya seperti ada penambahan penerimaan transaksi di virtual account ya. Kemudian ada juga pengembangan di sisi penerimaan e-money yang berbasis kartu ya. Kemudian dari sisi kolaborasi sendiri dengan bank juga terus meningkat. Nah di sini kita lihat peningkatannya cukup signifikan karena kita membawa sebuah strategi itu untuk memperluas kolaborasi kita dan juga untuk mengembangkan dari sisi fitur supaya perilaku dari untuk penerapan transaksi non-tunai itu bisa semakin berkembang gitu. Nah kalau untuk tahun ini kita coba untuk memperluas lagi kerjasama dengan partner dari berbagai segmentasi. Salah satunya kita mulai menerapkan open API ya untuk partner kita itu mempermudah integrasi dengan platform-platform dari mitra-mitra cashless. Ya dengan begitu platform digitalisasi yang disediakan mitra kita itu akan jauh lebih lengkap dengan fitur pembayaran non-tunainya sendiri. Dan tentunya bersama-sama ya dapat memperluas jangkauan pasar ya bersamaan dengan mitra serta memaksimalkan pertumbuhan bisnis secara jangka panjang. Di sisi lain strategi pengembangan fitur-fitur mitra cashless juga memberikan kontribusi peningkatan dari kinerja perusahaan sendiri. Oke baik jadi kalau kita lihat tadi ada sebenarnya sebuah strategi yang paling berdasarkan adalah kolaborasi dan juga edukasi terkait dengan cashless ini sendiri ya seperti itu ya Pak Suwandi. Benar sekali. Tapi kalau terlaluan dengan makin munculnya fintech-fintech lainnya ini bagaimana perusahaan juga menghadapi persaingan fintech ini Pak Suwandi. Oke kalau kita lihat memang sekarang banyak fintech-fintech baru ya dan cashless sendiri kan bermain di pelayanan sebagai perusahaan PMGP. Kalau kita bicara soal fintech ya fintech sendiri mencakup model-model bisnis yang cukup luas ya dan berbeda-beda juga. Dan cashless dalam posisi dengan perusahaan fintech lainnya itu kita tidak katakan sebagai persaingan sih tapi malah bisa menjalin sebuah kerjasama yang baik ya dengan fintech lainnya untuk membentuk sebuah ekosistem digital yang lebih komprehensif. Nah contohnya saat ini pun kami sudah kerjasama dengan issuernya uang elektronik seperti Link aja, OVO, GoPay, ShopeePay. Kemudian dari sisi fintech lending ya itu juga kita ada kerjasama dengan FOSPay dan dengan Duhal Syariah dan ke depannya pastinya akan lebih banyak lagi yang akan kita kerjasamakan. Karena itu cashless percaya dengan kerjasama yang erat akan mempercepat inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke jadi memperluas kerjasama ini juga akhirnya nanti manfaatnya bisa dirasakan juga oleh para pengguna cashless ya seperti itu. Salah satu kerjasama juga yang kita tahu adalah terkait dengan kerjasama cashless dengan MD Tech nih Pak Swandi. Ini seperti apa sih sebenarnya kerjasama ini? Nah jadi dari salah satu ya MD Tech kan mitra cashless ya dalam penyediaan jasa teknologi digital ya disinilah kita bekerjasama dengan MD Tech di mana cashless mendukung dari sisi pembayaran montunainya. Nah ini merupakan salah satu strategi cashless di tahun ini ya yaitu mendukung UMKM untuk go digital. Nah bersama-sama dengan MD Tech ini kami merangkul para pedagang di pasar Sentu City untuk tahap awal ya untuk menerapkan penerimaan transaksi non-tunai di para pedagang ya. Baik itu kartu kredit ataupun debit ya maupun uang elektronik yang berbasis QR. Nah disitu pun kami memberikan edukasi dan sosialisasi ya mengenai keuntungan dari penerimaan non-tunai sendiri gitu. Karena seperti yang kita ketahui mungkin masih banyak para pedagang di pasar yang belum benar-benar aware dengan banyaknya benefit fitur penerimaan non-tunai bagi usaha mereka. Ya ini salah satunya bisa mendukung proses transaksi jauh lebih mudah, aman dan juga cepat. Jadi melalui edukasi tersebut ya kami berharap para pedagang dapat mulai beradaptasi dan mulai beralih ke digital payment ini. Oke baik kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Suwandi, Usaijir dan pemirsa tetap lapar bersama kami dalam Corporate Action. Terima kasih telah menonton!